Pihak Indosiar Menampik telah menelak memajukan jadwal pertandingan RMA FC versus Persebaya Surabaya di Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pro Gaming Indosiar Harsiwi Ahmad saat memenuhi Undangan Komnas HAM untuk klarifikasi tragedi Kanjuruhan. Harsiwi menjelaskan bahwa jam pertandingan sudah ditentukan oleh PT LIB yang diberikan kepada Indosiar dalam sebuah draft. Kemudian dalam draft tersebut, pihak Indosiar dan PT LIB akan melakukan sejumlah diskusi untuk menentukan jadwal pasti. Mereka akan menyusun bersama penyusuan jadwal antara broadcaster dan PT LIB. Pihak broadcaster akan memperhatikan beberapa aspek yang kemudian akan ada solusi untuk didiskusikan bersama. Namun kata Harsiwi, keputusan akhir ada di PT LIB untuk menentukan jadwal pertandingan. Pihak Indosiar pun membantah telah menolak usuluan PT LIB yang ingin memajukan jadwal pertandingan RMA FC versus Persebaya di Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Kata Harsiwi, apabila ada jadwal pertandingan yang tidak sesuai dengan jam tayang Indosiar, maka pihak broadcaster akan menyaring apakah pertandingan akan ditayangkan atau tidak. Apabila harus ditayangkan, maka solusinya Indosiar akan menayangkan secara short atau sebagian tayang lewat streaming. Kata Harsiwi, selama ini sudah ada 20 perubahan jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia, dan semua selalu berakhir baik-baik saja. Kemudian disyare ke kami, kemudian kami diskusikan bersama-sama, kemudian kami sepakat bersama-sama dengan memperhatikan berbagai aspek, kemudian jadwal setahun itu akan menjadi aturan, tetapi dalam perjalanannya akan ada dinamika. Nah, dinamika itu pasti akan ada perubahan-perubahan, yang kemudian perubahan-perubahan itu oleh LED akan dikonsultasikan kepada pasiun, dan setelah itu akan kita carikan solusi-solusi, supaya solusi-solusi adalah yang terbaik, dan setelah itu nanti TV akan menentukan apakah itu akan ditayangkan atau tidak ditayangkan. Nah, kemudian kalau kami selalu ada solusi apakah jadwalnya kemudian di show, atau satu tayang di TV, satu tayang live streaming di video. Jadi selama ini sudah ada sekitar 20 perubahan, dan itu baik-baik saja, semuanya dengan solusi yang baik, ya, dengan LED. Nah, tadi juga ditanyakan apakah ada penalti? Tidak ada penalti. Tidak pernah kami bekerjasama dengan LED dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan setiap tahun selalu ada perubahan-perubahan. Sekitar 20 persen berubahan, saya sayang, kami tidak pernah mengenakan penalti, dan di dalam kontrak kami tidak ada klausur khusus yang menyatakan bahwa kalau jamnya berubah, itu ada penalti. Terima kasih. 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 Terima kasih.